Kepala Juru Roti Kemudian Firau menyuruh memanggil Yusuf Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan Ia bersyukur dan berjanti pakaian Lalu pergi menghadap Firau Serasa cerita mengenai Yusuf Saudara sudah tahu Cerita Yusuf ini salah satu cerita Alkitab yang paling dikembali Murid-murid sekolah minggu pun mengetahuinya Dalam hal ini saya ingin kembali Yusuf pada waktu dia tukang mimpi disebutnya Dia banyak bermimpi Suatu hari dia bermimpi bahwa Saudara-saudaranya semua Sujud menyembah kepada dia Bahkan yang terakhir dia bermimpi Matahari dan bulan Sujud kepada dia dengan dua belas Sebelas saudaranya Lalu Yusuf ini adalah anak kesayangan dari bapanya Yaakub Dia dibuatkan jubah yang maha indah Alkitab tidak menyebut bahwa ayahnya membuat jubah untuk saudara-saudaranya lain Yusuf adalah anak dari istri Yang dikasih rakyat yang pertama Dan Karena itu dicurahkan kasih sayangnya kepada Yusuf Udah begitu nih anak dari kecil tukang mimpi lagi Ya Mimpinya sudah dibedakan dengan ayahnya Tukang mimpi Mimpinya itu bilang Saudara-saudaranya akan sujud berikut Matahatanya Ini mimpi apa ini Ya Jadi saudara-saudaranya iri dan dengki kepada Yusuf Pada waktu suatu hari Ini agak mundur ceritanya Yusuf Diminta oleh Yaakub ayahnya Tengok saudaramu udah berapa hari kau gak pulang Pulang ini Mengebalahkan kabin domba Yusuf sebagai seorang pemuda Dengan meriang Ingin cari Kakak-kakaknya ada di mana Dari jauh Suatu kali Dia sudah cari Tidak ketemu-temu Lalu dia tanya orang Gembalah disana Lihatkah saudara saya Yang 10 orang waktu itu Benyamin gua lahir Lihatkah Lalu orang itu berkata Dia kejurusan sana Dan saya dengar Dia berkata mereka akan kesana Karena banyak rumputnya Lalu Yusuf berjalan kesana Dan dari jauh dia lihat Saudara-saudaranya Orang sudah jalan jauh-jauh Lalu ketemu saudaranya Senang sekali ya Tidak demikian Dengan 10 saudara Lihatlah Kami pilih Kalau kita bunuh dia Apakah mimpinya akan terjadi Umur 17 Yakub Yusuf Oleh saudara-saudaranya Ingin dibunuh Tapi ada satu saudaranya Yang mengusulkan Jangan bunuh dia Lalu dia dimasukkan Kesumur Kering Dan Yehuda Termasuk Yang ingin menyelamatkan Yusuf Supaya jangan dibunuh Mengusulkan Supaya adiknya ini dijual aja Dapat duit lagi Ya Untuk apa kita bunuh Saudara-saudara kita sendiri Ya Ayah Satu kandung Dari ayah Dan Sudah-saudaranya setuju Dijual kepada orang Ismail Dijual sebagai Buddha Pada zaman itu Seorang Buddha Sudah-saudaranya setuju Sudah-saudaranya setuju Sudah-saudaranya setuju Menjadi orang yang sangat tidak berharga Bisa dibeli dengan uang Lalu Yusuf Dibeli oleh Potiphar Dan dia kerja di sana Alkitab menulis Karena Tuhan Menyertai Yusuf Mendapat Belas kasih Dari Potiphar Semua urusan rumah tangga Diburis oleh Yusuf Tapi Yusuf yang masih muda Ganteng Lalu Alkitab terus Tulis Bukan hanya perawakannya Elok Jadi dia pakai perawakannya Elok Itu ganteng Itu Yusuf juga Manis sikapnya Orang paling suka Kalau manis sikapnya Betul Yusuf Enak di sana Menjadi kuasa Tapi rupanya Segala sesuatu Tidak langsung Ini Istrinya Lihat Yusuf Yang ganteng Masih muda Manis sikapnya Lalu Tergoda Jadi dari zaman dulu Juga bukan hanya laki Pengoda Perempuan juga bisa jadi Pengoda Ya Dan kita lihat di sini Alkitab menulis Istri Potipar Hari demi hari Minggu demi minggu Memujuk Yusuf Supaya tidur dengannya Tetapi Apa jawab dengan Yusuf Di rumah ini Kedudukan saya Tidak lebih rendah Dari suami Apa saja yang saya lakukan Suamimu setuju Tapi Kelebihan Kelebihan suamimu Itu adalah engkau Karena engkau adalah Istrinya Bagaimana aku dapat Berbuat yang jahat terhadap Tuhan Yusuf Yusuf yang masih muda Belajar Takut akan Duh Itu yang dilakukan Yusuf Lalu Waktu Suatu hari Saudara Kalau membaca Cerita mengenai Yusuf Saudara berpikir Istri Potipar itu Tidak cantik Yang pria berpikir gitu Atau bingung Tidak kepikir begitu ya Setelah saya membaca Dengan klip Istri Potipar ini Adalah wanita yang menarik Memang zaman sekarang Tidak menjadi model Tetapi Zaman tahun 70an Wanita yang potongannya begini Ya Kayak kita Itu kira-kira Istri Potipar Seksin Tapi Yusuf Yang takut akan Tuhan Tidak tergoda Sama sekali Karena apa Dia takut Kepada Tuhan Orang yang takut Kepada Tuhan Kadang-kadang Harus mengalami Konsekuensinya Karena dia Tidak mau Diajak tidur Bahkan waktu Dipaksa Yusuf Melepaskan Jubahnya Dan itu Dipakai senjata Oleh istri Potipar Budha Ibrani Yang kau bawa ini Ingin Menondai aku Lalu Yusuf Dimasukkan Ke dalam penjara Kalau saudara Membaca ini Dengan telit Mustinya Pada jalan itu Apalagi Peraturan Kerajaan Mesir Seorang Yang mengganggu Istri orang lain Apalagi ini Istri Tuhannya Hukumannya adalah Mati Kalau Potipar Memasukkan Yusuf Kedalam Kenjara Istana Itu ada Dua Kemungkinan Yang kemungkinan Pertama Dia ragu-ragu Dengan Laporan Istrinya Karena Selama Bekerja Yusuf Itu Manis Sikapnya Dan Apa yang Disekerjakan Tuhan Berhasil Ini yang Harus kita Perhatikan Apa Sajanya Yusuf Berbuat Tuhan Membuat Berhasil Potipar Tahu Dia punya Ekonomi Makin Bagus Makin Disayang Oleh Virau Pakatnya Makin Kuat Makin Teguh Karena Yusuf Dan Karena Yusuf Tuhan Memberkati Keluarganya Dan Pekerjaan